nah seperti ini teman-teman bangunannya ini yang lantai 1 untuk ruko terus lantai 2 itu ada 2 rumah itu untuk anaknya 2 terus yang paling atas itu untuk rumah orang tuanya halo semuanya jumpa lagi di vlog saya Lampuja teman-teman Lampuja semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang sehat apapun oke konco-konco semua ini sekarang di kota jam 12 siang jadi saya barusan makan makan siang terus ini ada waktu sedikit untuk istirahat ya jadi kalau istirahat itu 1 jam mulai jam 12 kita makan mungkin 10-20 menit terus masih ada sisa lagi waktu sekitar 40 menitan untuk istirahat ya ya mungkin kalau bisa tidur ya tidur kalau pas lagi pengen bikin konten seperti ini ya bikin konten gitu oke teman-teman ini untuk vlog hari ini saya mau nunjukin sama kalian pekerjaanku hari ini apa oke jangan di skip videonya ikuti terus nah seperti ini teman-teman ini saya tuh lagi kerja di rumahnya Sultan ya kalau ini real Sultan ini kalau uang rupiah mungkin udah berapa ribu juta ya mungkin kalau 1 miliar ini lebih lah mungkin 3 miliaran lah bangunan segini karena disini tuh bangunannya strukturnya itu kuat banget ya ini semua temboknya dicor teman-teman nanti saya masuk ke dalam sana mau saya tunjukin apa temboknya yang dicor semua sekarang kita review aja dulu pekerjaan sehari ini nah itu teman-teman itu kalau kalian lihat itu yang apa yang di atas itu yang warna biru itu tadi saya baru sana baru saja saya kerjain seperti itu nah itu tuh dibungkus seperti ini teman-teman nah ini jadi tuh semacam apa ya ini hampir kayak karet terus di dalamnya tuh ada gabusnya nah ini potongannya ini nah seperti ini ada gabusnya terus ini ada aluminium foil jadi disini tuh dikorakan ada musim dingin ya teman-teman itu saluran pembuangannya airnya tuh kalau musim dingin supaya gak jadi es biar gak mampet makanya dibikin seperti itu ya itu pertama ya biar enak dilihat biar kelihatan rapi itu terus supaya gak apa kalau kedinginan tuh gak mampet gitu kira-kira seperti itu nah ini sekarang saya menunjukin yang bagian dalam nah seperti ini teman-teman itu kan kalian tahu semua kan ini lihatin tuh jadi rapi ya nah itu udah udah dipasang hari ini dari kemarin ding ini udah udah kelar kerjanya tinggal bersih-bersih terus sebentar lagi pulang teman-teman nah nah seperti ini jadi kan kelihatan rapi banget ya pipa-pipanya itu kelihatan rapi seperti ini tuh ya keren lah nah seperti ini yang sudah saya kerjakan tadi ini dibungkus seperti ini kan kelihatan rapi ya kelihatan rapi terus supaya gak mampet juga biar gak jadi es karena disini tuh ada musim dingin nah ini nanti di lantai ini bakalan jadi kiosk ini ada dua kiosk libur buang ini teman-teman itu lebarnya itu sekitar ada 25 meter ya ini panjangnya juga sekitar 30 meter ada lebar banget ini nah itu kerjaan saya dari apa dari kemarin bikin ini terus ini udah kelar ini sebentar lagi tata-tata untuk siap-siap pulang teman-teman jadi enaknya kerja di bangunan seperti ini bisa pulang awal oke teman-teman nah ini temboknya lihat ini dicor semua loh ini ini bekas cocoran kan ini ini apa bekas apa namanya cetaan begestingnya apa kalau di Indonesia namanya karena saya kurang tahu di Indonesia namanya apa nah itu dicor semua lantainya juga dicor semua teman-teman nah seperti itu keren lah pokoknya kokoh banget bangunan ini terus ini disini juga dicor tuh oke sekarang saya tunjukin wc-nya teman-teman yang masang saya nah seperti ini wc-nya karena disini tuh bakalan jadi kiosk jadi ini ada tempat kencingnya teman-teman ini ada wastafel terus disini ada kaca ini untuk kencing terus itu untuk ee ini belum kelar semua jadi nanti disini dipagerin gitu supaya kalau ada orang ee ada yang mau kencing bisa masuk pintunya ditutupkan gak kelihatan seperti itu keramiknya warnanya putih bagus banget terus pelaponnya ini dari pvc nah ini pelapon pvc seperti ini teman-teman bagus banget nah ini lebar banget ya seperti ini keren lah nah seperti itu teman-teman pekerjaan saya hari ini kerja di bangunan tuh kalau pas dapet yang begini enak ini di dalam gak panas kalau di luar sana tuh liatin sepertinya panas banget ya tapi gak sekarang ini masih musim dingin tapi gak terlalu dingin untuk hari ini oke teman-teman sampai disini aja dulu vlognya Matur Soon yang sudah selalu mimpi saya Matur Soon sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati